Bulu Tangkis Indonesia dikaren lebih baik daripada negaranya di bulu tangkis Berdasarkan hasil voting yang dilakukan oleh situs olahraga Badminton Peters Mengenai 10 negara terbaik di sektor bulu tangkis Begini reaksi dari media Cina Seperti biasa guys, belum lanjut ke pembahasan Jangan lupa terlebih dahulu untuk klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru sepak bola tanah air dan luar negeri Dalam sebuah voting yang dilakukan oleh situs olahraga Badminton Peters Mengenai 10 negara terbaik di sektor bulu tangkis Tim Indonesia berhasil mengungguli Cina Berdasarkan hasil voting tersebut Tim Jepang berhasil menempati peringkat 1 Karena hampir seluruh voting menyebut 5 sektor bulu tangkis negeri Sakura Sangat-sangat kuat Untuk sektor tunggal putra disebut sangat kuat Kemudian di sektor tunggal putrinya Tim Jepang juga memiliki kekuatan yang tak jauh berbeda dari tim tunggal putra Untuk sektor ganda putra Tim Jepang juga disebut sangat kuat Sementara untuk ganda putri disebut sangat-sangat kuat Dan untuk sektor ganda campuran disebut cukup kuat Sedangkan tim Indonesia yang berada di peringkat kedua disebut memiliki kekuatan yang baik di sektor ganda putra Dan ganda campuran Kemudian di peringkat kedua ada sektor tunggal putra Tim Indonesia diklaim lebih baik daripada Cina Lalu ganda putri yang disebut cukup kuat Sementara sektor tunggal putri Indonesia menjadi yang sangat terlemah Sebaliknya dengan Cina Mereka disebut sangat kuat di ganda campuran Kuat di tunggal dan ganda putri Serta cukup di tunggal dan ganda putra Hal tersebut membuat media Cina Sport Sina langsung kebagaran jengkot Mereka menyebut kalau tim Jepang dan Indonesia perlahan sudah bangkit Di tengah keterpulukan mereka Terlebih dari kejuaraan Al-Ingland 2020 Terlebih di turnamen bulu tangkis tertua dunia tersebut Dinasti kejayaan Cina runtuh untuk kali pertama Setelah tak ada satupun wakilnya yang meraih gelar di sana Dan harus puas menjadi runner-up semua Media Cina pun menyebut kalau keadaan itu sangat memalukan bagi timnya Mengingat status mereka sebagai negara adidaya di dunia bulu tangkis Yang berharap wakilnya segera berbenah untuk menyelesaikan masalah ini Jadi bagaimana pendapat kalian guys menaik berita di atas? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax